ok testing testing Halo guys apa kabar jadi kita bakalan lanjutin lagi gameplay kita di Steamboat Chronicles ini episode ke-6 jadi di episode kali ini episode kemarin kita udah ngelakuin beberapa set-quest-set-quest yang pertama kita udah ngasih resep ke apa namanya ke Charles serius akhirnya Shirley serial suka sama stand dari hamburger si Charles itu dan kita juga udah lihat si Kony dari stasiun dan memajak si Kony karena Kony mau pergi HP Garland tapi keretanya nggak bisa ke HP Garland jadi otomatis Kony harus ikut kita dan kita dapat uang dari itu dari hal itu seharusnya bisa dilakukan secara kreatif sih cuman tergantung dari kalian lah terus habis itu kita jadi supir taksis yang mengantar orang ke manapun yang mereka mau karena banyak sekali habandit dimana-mana jadi yang paling berani ya cuman kita doang terus kita udah ketemu dengan anak-anak pantiasuhan dimana tiga orang itu salah satunya adalah Flora kita udah mewujudkan mimpinya dan kita juga udah nyelesain main quest dari Vladimir yang dimana kita mengusir main in black yang mengancam bakalan menyakiti Vladimir akhirnya Vladimir kabur ya kan akhirnya kita udah selesaikan ke situ dan terakhir karena kita udah nyelesain quest dari Vladimir kita di saranin untuk bertemu dengan ginger yaitu seorang petarung pertama atau kemenang pertama jadi utc dan kita akhirnya battle sama si ginger dan akhirnya kita mendapatkan finroof finroof yang modelnya seperti ini nah itu tuh di atas itu di windshield itu kita oke nah selanjutnya kita teror kita teror kita teror kita teror kita teror kita bakalan eh mana sih eh sorry guys kita tidur dulu kita ngelanjutin perjalanan kita esok hari pagi-pagi usahanya pagi-pagi eh menuju ke tapi sebelum itu kayaknya gua mau lihat perkembangan si Flora dulu deh dia udah pindah kesana atau belum dan memang kalau udah pindah kesana apa yang bakalan kita dapat dari si Flora hadiah apa yang bakalan Flora kalau kita kalau kita belum sama sekali menerima hadiah dari Flora atas pekerjaan yang telah kita lakukan bulak-balik bulak-balik seperti kurir surat anjay memang harusnya dapat hadiah sih oke kita tidur dulu dah oh iya kita juga di episode kemarin udah bertemu sama si Pablo Pablo mau diantar ke Fort Raven dan kebetulan itu tujuan dari main storynya kita dan kebetulan set quest ini juga penting dari Pablo dan memang harus diantar sebut it's a bed sleep here sleep till morning kita bayar 12 UR untuk makanan pagi atau sarapan pagi biar nggak lapar apa lagi nih nickname yang bakalan kita peroleh jadi setiap pagi kalau misalnya kita ganti penampilan atau kita melakuin side quest dan lain semacamnya kita bakalan dapat nickname baru you tend to you are true stock karena kita punya stock banyak lumayan dari bioskop never bug dari Vladimir juga kita dapat makanya dari itu kita dapat dividen 2 UR setiap pagi people have started referring to soalnya vanilla as the greedy elephant nah kan greedy elephant yang artinya apa namanya pelit kenapa bisa pelit karena kita minta uang sama si Connie untuk nganterin dia ke HP Garland maksudnya kok bisa pelit ya kita disebutnya soalnya kan ayolah come on kita juga butuh makan cuy kita juga butuh bensin cuy dan bensin itu di apa namanya didapat pakai uang cuy bukan pakai daun jadi otomatis kan kita harus minta uang ya sama si Connie kita udah nganterin kita udah mau nganterin dia ke HP Garland ya memang udah perjalanan jauh banyak bandit tapi kita masih dibilang pelit kecuali itu bang kayak emang hehehe baik sekali oke gue mau ke tempatnya flora dulu di hodegin garden lewat potato potano potano ya fontano fontano suam lain ini huruf a nya sama u nya hampir mirip bang ke sudah kualitasnya rendah tulisannya mirip-mirip hurufnya bang ke emang hehehe gue sebelumnya minta maaf ya kualitas videonya gilek banget oke 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 that go Oke kita lewatin lumpur lagi loncat gas loncat gas gue pernah disini bingung lo serius kemana jalan keluarnya mana jalan masuknya soalnya gak susah banget kita udah sampai nah itu dia si flora sama the girl from zibala hill move here with me i really love it here yeay kita dapat plate flower gitu aja ya nanti kita bakalan kesini lagi ngecek karena ya ada perubahan lagi sedikit di bagian sini karena ada item yang penting yang kita bisa ambil di dalam rumah itu cuman untuk saat ini ini belum bisa nanti nanti lagi kalau misalnya kita udah kita berada di area sini ya kan jangan lupa berkunjung lagi ke honeybeam garden aww susah banget cok cok tersiksa banget cok cok tersiksa banget cok sip 4 tewe uhm gos saya sip yang sindung udah sip si ee gun oh Masuk ke Zipala Hill Dan OTW ke Fort Raven Nanti di Fort Raven kita bakalan ketemu Seseorang ya Seseorang ini Seseorang ini yang paling gua jengkel serius Musuh yang paling gua jengkel dibandingkan Semua musuh-musuh kuat yang ada di Steamboat Chronicles Ini adalah musuh yang paling gua jengkel Bukan karena dia kuat Bukan karena emang ceritanya yang bikin Menjengkelkan serius Ini dia mau kemana I need to get first Fort Raven Mike you be passing Fort Raven Oke kebetulan kita mau ke Fort Raven ya Jadi kita antar dua orang Yang menuju ke Fort Raven Sumpah jadi kayak Bukan taksi namanya ini coy Jadi kayak angkutan umum Intinya dalam menuju ke Nanti sampai ke HP Garland juga Kita bakalan Ngelanjutin side questnya Si anak Pantiasan itu Yang Lebih fokusnya ke Yang anak Ingin baca buku terus itu loh Bukan sirik Bukan sirik Ada lagi satu anak yang Ada rambutnya Bukan yang botak Kita bakalan lanjutin side questnya Untuk sirik mungkin Ada di New Haven Bukan di HP Garland Untuk melanjutin side questnya Dan itu masih lama Nah ini dia Dudley namanya Tiktok Sip Kita bakalan lawan si Dudley Kenapa gue paling gak suka sama dia Karena sifatnya itu loh Terlalu So Kuat tapi Dia gak nyadar kalau Ada yang lebih kuat dari dia Dia gak nyadar kalau Di atas langit Masih ada langit Dan Kekuatan Yang dia punya Dia Lakuin hal yang Buruk kepada orang-orang Dan merasa sombong Dan lain-lain Seperti itu Sama Hampir sama Sebenarnya Dia ini mirip Boss Killer Elephant Jadi kalian hati-hati dengan caranya Menyerang ya Satu Biasanya dua kali Oke maju Walaupun satu kali juga Kalian bisa sih Hati-hati Angkat langsung Empat Dua Tiga Empat Gampang sekali Sudahnya di kalahin ini Kalau hit Maximum HP kalian Bagus ya Grady Elephant Dikatain Grady dong Malas gue Kalau gini Soalnya si Kony Minta-minta Mula Si Bang Kek I was able to Take down Dudley Kok jengkel Setiap Setiap Main Steamboat ini Gue pasti diperhadapin Dengan Permintaannya Si Kony Gue mau kesini Gue mau kesini Dia kayak Nga jadiin Kita budak Serius Tapi kalau Nggak diikutin Maunya juga Kita dipandang Jelek Sama orang kota Sebenarnya kan Dia idola Orang kota Si Kony Mister Kony 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 Kalian bisa Dapat makanan Juga Disini Kony 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 Tukang pajak Memang betulan Ini orang Nah Kalian bisa Lihat ini Desert bread Itu merupakan Makanan yang paling Bagus menurutku Karena Dia bisa mengisi Dua tingkat Kondisi kalian Misalnya Dari hungry Itu bisa Berubah menjadi Sad Kan harus ngelewatin hungry Kan harus ngelewatin snaking dulu Tapi karena kalau kalian makan itu desert bread Kalian bisa ngeloncatin si snaking ini Jadi agak lebih irit Kalau mau dibilang harganya itu 14UR Cuman kalau mau disamain dengan makan-makan lain Harusnya kita untung 7UR Terima kasih lagi Jadi desert bread Merupakan hal yang Gue rekomendasi buat kalian Desert here I come I draw so many pictures 15UR Sedikit banget 80UR Rumah enak No 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 Nanti nanti Sebelum Kita Lanjut Gue mau Perbaiki dulu ini Kita diberikan saran kepada Dari Orang Dari garasi ini Untuk Berjalan di Apa namanya Berjalan di padang pasir Kalian harus pakai yang namanya spider leg Biar Gampang jalannya Jadi Caterpillar juga Ini Gak bagus Gak bagus Terpilih So Jadi bagusnya ini Speeder Legs untuk kalian kalau mau ke padang pasir dan gua bakalan beli cloudarm ini bakalan digabung dengan ball enchant kita biar lebih kuat ball enchant kita jadi kita pakai cloudarm kita beli terus parasol enchant ini buat apa sih sebenarnya penuhkan parasol that almost make one wish for rain enggak fungsinya enak cuy disarannya sebenarnya juga pakai gini cuman gua masih nggak tahu apa gunanya spike ball nah ini dia cuman kita harus lepas ball enchant dulu baru kita bisa-bisa pakai develop spike ball kita lihat powernya disitu ada bintang 5 ya terus kita pasang beratnya 90 jadi yang seperti gua katakan kemarin semakin berat suatu part entah itu arm leg dan lain semacamnya semakin bagus untuk maksimum HP atau serangan ya gitu aja dulu ya gue belum mau ubah eh kaki gua belum mau dulu ubah soalnya kita bakalan kesini ke dungeon ini dan jenis di dalam kalau kita ngomong-ngomong sama orang juga terlalu kita itu kita harus melakukan penuh video kalau dan aku mau menang sepuluh kalinya jika gua mau mau護 dia 10 kali pun juga gua bakalan mendang 10 kali bukan masalah hahaha bukan masalah lucky atau tidaknya itu ada beberapa pertandingan di sana saya ga pernah jumpa siapa yang namanya Kau? Tidak untuk berbicara, tapi aku juga punya delukses. Delukses belum terluka pada aku! Kau ingin menjelaskan karavan aku di sini? Aku tak bisa mencapai Alcazar de Kondor tanpa menjelaskan tempat ini. Ada penyakit di luar sana, kau tahu? Kau tak akan menjelaskan tanpa bantuanmu. Setelah kita sampai ke sana, aku mampu membayarmu dari setiap mobil yang kau melindungi. Dan, aku juga akan memayar gas. Jadi, apa yang kau katakan? Demand Payment Biar kita dapat uang lebih banyak. Aku tak akan menjelaskan. Jadi, apa yang kau tanya, Price? Tentu untuk lebih banyak uang, tentu saja. Berikan 200 USD. Itu akan membuatku dari bisnis. Apa yang kau katakan kepada 120 USD? Tidak berbicara. Kemudian, 130 USD? Sudah menolong kecil. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Kau ketika kita sepuluh berita, so, stock up at the bazaar if you want can't get out without this logo on your trot so don't lose it oke, kita sudah dapat more sun i'll wait here in my trotmobile let me know when you're ready tapi jangan dulu langsung pergi ya kita bakalan keliling-keliling dulu di pasar cuy pasar dari 4 driver tapi sebelum itu kita masuk pasar kita kasih ini dulu untuk mengambil sepeda untuk mendapatkan sepeda ini serius fitur yang paling gak suka sepeda cuy it's been a while since i had any visitor you are not from around here are you? i used to be a mercenic i love vehicle as a key but when people start using trotmobile blablabla i want to i want a vehicle which corner blablabla best of all you cannot attract people with it now don't you tell me steal vehicle any vehicle could be used for evil yeah that's true in theory but trotmobile give the rider a sense of invisibility which contribute to us yeah kita dapat sepeda cuy jadi ceritanya memang ini strong wheel man dia seperti kayak mau meyakinkan kalau semua trotmobile itu gunanya digunakan untuk perbuatan yang jahat entah kalian mau menjadi polisi ke entah kalian mau jadi banding ke ujung-ujungnya kalian bakalan kayak ee mengotori lingkungan gitu jadi dia pandangannya seperti itu cuman ya kita harus menunggur dia kalau memang ini gak bisa dihindari perkembangan teknologi harus memang kita apa namanya kita sikapi dong gak boleh kita hindari perkembangan teknologi yang mau tidak mau kita beli dulu yang mana ya ah mau disini kayaknya roti dijual kita beli semua aja dong gak apa-apa oke come again ee kita ngomong-ngomong dulu kita bisa tidur disitu katanya free ee ini baju kalian bisa beli baju baru disini ee desert garp for male desert garp for female turban swimming trunks udah beli semua karena ini nanti buat si koni jadi kita bakalan kasih si koni ini desert garp turban swimming trunks ini nanti kita bakalan ee renang kita bakalan renang sama koni kita kasih dia eh bukan ini kita kasih dia bajunya dulu giveaway mana dia i got desert garp female for you thank you this course will be perfect semata besar maksudku kita udah kasih dia barang-barang coba kenapa kota orang kota orang kota masih pikir kita pelit ya bangke emang bangke ini untuk aksesoris di apartemen kita yang bisa kita pasang ee chip drawer oke ini chip drawer ini desert garp ini bagus kita bisa pasang untuk ini kita beli gak ya gua beli dah kalo bed nanti ada di hp run yang bagus cuman ini gue chip drawer bagus buat an an stand kalo ada aksesoris yang kita dapat di dungeon ini fresh fruit for sale ini kita bisa beli egg great potato ini gunanya banyak banget ini ya sip nice ee itu aja ya oh iya ada yang joget joget nih wuuh zazam ini cheese kalo cheese menurutku skip gua gak mau cheese gak ada gunanya kayaknya sepengetahuan gue ya ini karpet ee aduh gak cukup lagi uang asuh classic carpet ini bagus ini ee kita beli yang ini dulu loh yang warna merah nanti kita beli yang lain ee terus bumbu hot exotic spice for sale ini bumbu kari kita bisa beli ini dan cukup uang udah empat aja lah kita beli kenapa gue habisin uang disini karena setelah ini kita bakalan ke dungeon ya ya otomatis di dungeon itu uang banyak di dalam kita bisa dapat uang banyak di dalam jadi kita langsung otw dulu kita ke dungeon dulu yang mungkin bakalan lama karena ada ee 3 level dungeon yang bakalan kita ee datangin jadi kita mulai dulu dari level 1 abis itu ke level 2 level 3 jadi dalam setiap level itu bossnya ada dan di level 3 bossnya lebih banyak dibandingkan level 1 sama level 2 setiap level 2 setiap level 1 sama level 2 punya 1 boss otomatis saya sarankan kalian pake roda karena biar lebih cepet ngejelajahin ee dungeon ini dan kalian bisa tindih select untuk melihat mapnya biar lebih lebih gampang menjelajahin dan setiap chest itu ee ada 3 kategori hadiah eh sorry 4 uang ee aksesoris batu permata sama terakhir makanan tusuk ee itu sana bossnya jadi usahain jangan dulu bunuh bossnya ee setelah kalian ngejelajahin semua ee tempat disini baru kalian bunuh bossnya lebih bagus seperti itu karena di setiap ini kan target kita adalah membuka chest bukan memburu boss kan banyak chest disini ee usahain kalau saya misal kalian dapat makanan busuk seperti itu jangan dimakan dong dibuang aja atau dijual lebih bagus sebenarnya kalau dijual mungkin agak repit ya kalau di apa namanya ini ini paling gue gak suka ini musuhnya ini ini paling gue gak suka ini musuhnya ini ini paling cepat mati ini itu sana chest oke udah kebuka oke oke kita bunuh bossnya aja udah gak ada kan ya udah gak ada ee boss yang ini ee saya saranin udah lupa kayak spike kalian bisa sebenarnya loncet juga sih cuman biasanya kadang irit apa namanya this dungeon boss has been divided kiri-kiri pemakaian senjata jarak dekat explore another level which level level kedua jadi strategi gue disini untuk mendapatkan berlian karena yang mesti kalian kumpulin disini ada empat macam berlian cuy dan itu ngerepotin banget serius karena berlian itu nanti bisa kita tukar dengan parts yang OP banget serius ee dan di setiap dungeon itu ada tiga dungeon semuanya dungeon pertama yang ini itu setiap dungeon punya empat apa empat empat jenis permata jadi total keseluruhan itu ada dua belas permata yang mesti kalian dapat yang nanti untuk membuka membuka parts baru parts yang lebih OP jadi semakin naik level misalnya level 2 ya kan semakin luas juga sebenarnya dungeon nya itu agak repot sumpah oke dapet ga? wah jelek banget serius terus dia punya ano ayolah yes dapet amethyst permata baru permata baru permata pertama kita dapet oke kita bisa terus terus disini itu udah kebuka kan? oke oke sudah disini kita kesini oke dapet dapet harlot tarot itu berguna buat nanti furnitur di apartemen kalian aksesoris lah kalian juga bisa pasang sebenarnya lukisan yang kalian beli dari Pablo sih di apartemen kalian kalau misalnya sudah terbuka ya apartemennya oke gua 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 lagi spoiled meat bread pokoknya daging yang busuk ya daging roti sama ikan cuma ikan gak dapet disini nanti di saya sabar saya ada satu panggung ah gede banget monster monster truck mobil nah dapet sesama satu shogundice furniture lagi kita dapet furniture ya kalian bisa jual di museum sih tapi gue saranin jangan dululah nantilah kalau kalian juga bosan ya kan baru udah dijual kalian pake aja dulu untuk menghiasi apartemen kalian nanti oke sekarang kita lanjut ke level 3 ya the dungeon boss has been defeated the pen ruins level 2 has been clear explore another level which level kita ke level 3 ini area nya luas banget oke kalau misalnya kalian udah ngejelajahin level 1 level 2 level 3 terus kalian gak dapet-dapet permata usahain kalian mainnya jangan di level 3 kalian ngulangnya jangan di level 3 ngulangnya di level 1 sama level 2 aja karena terlalu 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 banyak makan waktu sebenarnya kalau kalian di level 3 mulu dan kemunculan permata itu kayak random banget cuy jadi lebih bagus ya kan lebih cepat itu kalian di level 1-2 aja biar dapet chestnya lebih cepat explorasinya juga lebih cepat satu saja kuncinya disini yaitu kecepatan kecepatan dalam menemukan chest itu aja sih biar gak makan waktu banyak kecepatan dalam menesplorasi dungeon ini juga harus kalian bunuh ini banyak uang didapat dari trok mobil ini bangkit ini lumayan lah ya kita kesini dulu dah oke kita dapet chest 8 ur ah sumpah itu boss yang ketiganya tapi gak usah dulu kesitu dah sebentar kita kesini dulu kita ngejelajahin yang berada di jalan aman dulu baru terakhir baru kita ngejelajahin ngejelajahin daerahnya boss area nya boss eee oke kita kesini dulu banyak boss banget banget ada 2 boss di lantai 3 yang kalian mesti ingat ya di lantai 3 masih ada lagi kesini cekin aja kalau misalnya kalian agak ragu soalnya kan eee kita harus ngejagain durability dari senjata kita yang luas banget anjay ini yang gak ini yang gak gue suka di level 3 ya serius semua sekali baru probabilitas mendapatkan permata susah sama doang probabilitasnya dengan lantai lantai 1 dan lantai 5 justru menurutku ya lebih gampang dapat permata di lantai 2 atau lantai 1 dibanding ke lantai 3 gak tau mungkin itu cuma perasaan gue udah berkali-kali gue udah berkali-kali gue rasa siap dapat chest lagi molding red sampah semua yang kita dapat dari tadi yang memperesu untuk furniture di kamar kita bisa kasih kone gak ya itu sepatu kita tahu poison apple terus kemana lagi boss nah itu boss yang pertama kita bisa kalahin ini dulu untuk mendapatkan uang yang banyak nih yaaay yaaay terdak segera shit mantap luas sekali burung gak ada chest luas doang ini bangke jadi betulan gak ada chest lalu gue bakalan skip dulu karena agak gak enok juga kalau kalian mau nonton ini terus ya soalnya gak pusing juga gue aja yang ingin pusing gara-gara banyak sekali ruangan banyak sekali hal-hal yang mesti dicari pusing oke gue kalau untuk yang ini ini bakalan kita pakai ini aja spike ball sampai tapi hati-hati dia semakin maju tuh ini untuk ini kita pakai sword arm dan untuk yang terakhir kita pakai spike ball terakhir 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 lagi di level 1 level 2 sampai gue bakalan nemu 4 3 mutiara yang tersisa oke 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 kita lanjut gue udah selesai dari dungeon itu karena udah dapat dapat semua jenis permata yaitu garnet amethyst akumarine dan diamond gue lemah banget itu bayangan bayangkan uang kita uangku itu ada 0 awalnya saking lamanya di dungeon itu udah sampai 2700 loh bangke gak tuh terus amethyst gue udah sampai dapat sampai 6 kali akumarine 2 garnet 2 akumarine 4 yang paling setengah mati itu didapat diamond cuy jadi ya kalian harus sabar-sabar aja kalo misalnya kalian ada di dungeon yang pertama karena dungeon pertama itu sumpah sulit banget dapat eee diamondnya disitu jadi sabar-sabar aja sih menurutku gue mau jual-jual dulu ini apa namanya makanan-makanan busuk ini yang gue dapat di dungeon oke setiap kali gue mainin pasti gue ngerasa kayak mau menyerah sama itu dungeon anjay anjay gue kayak mau menyerah tadi serius jadi kalian sabar-sabar aja untuk dungeon pertama emang susah banget tapi untuk menurutku sih untuk dungeon-dungeon yang berikutnya itu gampang deh ini juga ada orang yang bernama Theodore di Avenger Art Dealer yang senang hati untuk membeli eee lukisan-lukisan kalian sama eee apa namanya eee aksesori-aksesori keren yang ada di yang kalian dapat di dungeon cuman dia lebih fokus ke eee lukisannya si Pablo sih jadi dia bertanya soal Pablo disini ya saya bilang yes he is amazing also find his work to be quite intriguing jadi kalian bisa sell disini eee furniture-furniture dan lukisannya si Pablo dia gak ada yang dia jual kalau dia udah kalau misalnya dia udah dapat lukisannya si Pablo nanti dia bakalan jual kalau lukisannya si Pablo terus gue mau coba eee ganti kaki untuk eee nanti kita bakalan kepadang pasien besok ya untuk nganterin si merchant itu sabar place dong legframe kita pake spider leg ya sip terus back itu back 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 kayaknya gue mau ganti aja dengan pake whiteflap ya terus windshield ya udah itu aja player dulu sip oke oke uang kalian yang 2000 ini yang kalian dapet di dungeon kalau emang kalian lama di dungeon ya ini bakalan berguna nanti buat eee parts yang kalian bisa beli di happy garland jadi usahain ya kalian berkunjung lah di dungeon coba gue tanya dulu ini udah bisa berangkat loh oke oke kita bakalan istirahat dulu dah oke kita perginya pagi-pagi ya dia lapar kayak kondisinya snacking otomatis besok lapar cuy kita makan aja dulu dessert bread oke kita tidur kesini sleep here until morning i sleep till the morning 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 you tend to you are keep a lifestyle gigantic elephant nice gue mau ubah dulu pakaian karena kita sebentar mau ke padang pasir otomatis ya kan kita ganti pakaian dulu eee ganti pakaian mesir ganti pakaian mesir eee boots kok 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 gak ada oh iya ini aksesori yang gak dapat di dungeon ya lumayan banyak sih menurutkan sepatu mungkin untuk sepatunya bakalan didapat nanti deh di basenya ya belum belum ada tercatat di album kita basenya yuk yang nanti kayaknya didapat di base desert hornet untuk sepatunya jadi belum aman Kita pake bajunya aja Tapi serius Belum didapat Pasalnya kayaknya kita udah dulu Oh enggak dong Oke deh Oh iya untuk masalah Apa namanya Kalau misalnya kalian bingung ya Ini koal sama amber Mau dijual dimana Saatnya disini kita bakalan mau jualin Koal sama amber Jadi kita jualnya Disini Kita bisa jual disini Orang ini Fort Revenant Office Jadi kita Jual disini Jangan jual permata kalian Koal itu harganya 100 Amber juga harganya 100 Jadi lumayan lah ya Karena kalau kalian jual Di tempat lain kayaknya harganya murah Kalau disini harganya mahal Entahlah Oh sorry Platenya gue lupa Angkatnya Gue lupa pasang Gue lupa pasang Platenya Ini doa Mercent flight mershen kan kita masuk di grup nya mershen let's get moving jadi usahain kalian lindungin ini mershen nya karena sekali kena tembakan ini bisa rusak loh ini trok mobil-trop mobil mereka dan ya kalau rusak ya otomatis gaji kalian kurangi gaji karena kita udah di tadi 130 per trok mobil jadi kalau misalnya kalian berhasil ya kalikan aja itu yang lolos kalau kalian tidak berhasil mungkin bakalan dikurangi sedikit lah ada trik sebenarnya buat ngelindungin eee mereka cuman agak sedikit susah sih triknya cukup cepat kalian harus hanya berhenti jauh 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 kalau kalian bisa lihat di map eee kita tujuannya pertama ada di tengah-tengah yaitu di sini nah setelah dari sini tujuan kita seharusnya harusnya kesini jadi kita istirahat di pertengahan dulu jadi lurus-lurus aja cuy kalau kalian tersesat ya kalau kalian tersesat ya nggak lihat apa aja sih kalian sambil tunggu di sini sambil mengawasin juga sepatu ada bandit lewat ya kan oke biasa munculnya di sini nanti bakalan muncul kalau map mapnya kalian muncul ya soalnya kan map minimapnya ini nggak muncul berarti belum ada map bandit kalau udah ada bandit mungkin map minimap kalian muncul nah triknya di sini lama jalan belum lama lama jalan belum lama eee mana ya banditnya ya belum munculnya masih bandit tapi saya coba oh itu ya sudah ya nah triknya di sini eee kalian bisa lihat kalian fokus dulu sama targetnya ya targetnya mana cuy kalian jangan terlalu jauh sama merchant kalian cari trope mobil yang warna merah cuy yang ini nih langsung fokus bunuh aja ini usahakan bunuh ini duluan nah dengan eee bossnya terbunuh otomatis eee yang lainnya bakalan kabur seharusnya sih yah rusak susah 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 soalnya intinya jalan jalan pastinya ya emang itu sih eee ngehancurin bossnya dulu yang warna merah biar eee yang lainnya kabur tapi kalo misalnya kalian mau hancurin anak buahnya dulu nah itu lebih susah sih menurut oke kita udah sampai di oasis di pertengahan padang pasir ada kolam renang jalan lakukan ayo jalan kata kita singgah disini kita bisa park disini karyja oasis an oasis in the middle of the sabbia desert that depends on a large spring which bubbles up from underground rock formation the oasis is a popular haven for desert travelers lapar gak tuh lapar gak tuh lapar dong lapar saking the oasis is just great kita bisa ganti baju disini kita mau ganti baju sebentar lah sebentar lah kita ngobrol ngobrol dulu kita bisa apa namanya langsung menyelam seharusnya cuman jangan dulu lah kita keliling keliling dulu nyari apa yang bisa kita temukan disini cuy sip sip nah mumpung ada sepeda ya kan kita bisa keliling keliling dengan cepat oh iya Siko ini udah ngerubah bajunya ya kalau kalian gak sadar ya baju yang kita kasih oke kita keliling disini masuk kesini dulu karena disini ada pendeta biksu biksu sage yang bakalan kita harus temuin sebanyak 7 orang kita udah temuin berapa ya belum ya belum sama sekali ya ini yang pertama ini tunggu dulu kita bicara sama anaknya dulu hey mister you came from the desert ya grandpa told me when i got oil i should cross the desert in the world what's like in the desert there are fence machine and people live in misery and sorrow peace and harmony gak juga sih misery and sorrow gak juga sih sebenernya cuman lebih mengenai ini sih nah disini kakeknya dia si pendeta pertama yang kita ketemui halo hello young man are you called a farmer or a psycho trader no matter how fast technology becomes mereka always help us again nah what do you think oh i agree i see oke set kita bakalan diisi hp dan hp full gratis jadi kita masih kurang 6 orang lagi ya yang bakalan kita ketemui si biksu si biksu itu oh iya jangan lupa kalian bisa ambil baju baru dengan menjadikan daun kelapa sebagai celana untuk mandi misalnya kalo kalian lupa beli di pasar tadi kan soal baju renang kan kalian bisa pake itu sih untuk renang jadi emang harus renang sih kalian palm leaf jadi kalo kalian pake palm leaf di album itu udah ada yang baru nah ini dia ini bajunya kalau ini baju baru ini savory tadi jadi kita udah dapet 1 2 3 5 6 7 7 model kita tambah lagi jadi 8 kalo kita pake ini sepatu lepas dong si album bakalan terbuka untuk baju model baru kita ada 2 terbuka jadi ini bajunya si vanila baju renangnya si vanila dan ini baju renangnya si kony a pretty girl who has gathering her is kony swimsuit seeing her in it makes me feel little nervous hukum amat sih tempat renangnya ada di tempat masuk tadi kita jadi kita kesana dulu oke otw 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 itu salah si kony sudah pake sudah bersiap dengan baju renangnya jadi kita cemplung 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 kita kekuitip good thing i broke my swimsuit jadi kalian renangnya kesini dulu karena ada chest disini ada chest disini mana dia mana dia kalau gak salah di sekitar sini ada chest ini dia kalian dapat buku literatur yang keempat buku literatur sudah setelah itu udah gak ada apa-apa lagi sih yang kalian bisa berbuat disini selain renang sama kony dan lain sama campur keluar dari sini sorry keluar dari sini keluar dari sini eh kalian bisa climb out kony 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 and i went for a deep in the ocean spring but it got dark outside before we knew we knew kita bakalan ngobrol lagi habis ini sama si kony ehm tapi sebelum itu kita ganti baju dulu karena udah malam dong pakai sepatu putih biar matching sip udah malam harusnya lapar dong paling malas sumpah kalau gini snaking satu kali lagi dah ha mampu skatu staff oke kita ngobrol sedikit i had a lot fun swimming yes kita kesini dan akan ada cutscene antar kita dan kony tapi sebelum itu kita menghayal dulu take time to reflect maybe i will reflect for a while about myself well i will free never walk from the crazy bla 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 and i and then bla 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 told me they need money and it's more more lies that still doesn't make it ok to steal money from others i hope they stay out of never walk oh yeah i'm the boss of the killer but now what are my responsibility there anyway kalian bisa pikir juga sama kony kalau emang kalian suka sama kony dan seems no kony we have a concert coming up and i just took off without warning but if we can make it to happy garland tomorrow i think it'll be ok hey i was thinking could i maybe ask you questions about yourself might jog your memory sure ask me anything well ok what kind of food do you like hmm meat beef lots of it hamburger hamburger otomatis karena kita punya resep tentang itu terserah sih kalian mau jawab apa terserah sih masih masih baru di sini well sejak saya jadi itu membantu kalian ingat apa-apa? ee optimistik aja aku ingat makanan yang saya suka hmm mungkin kalau aku tanya yang lain ee langsung ini aja kalian pilih biar kalian bisa tau pendapatkan pendapat kony juga suaranya i want to know more about you ya lebih lebih kita bisa lebih cari tau sebenernya siapa ini kony bagaimana orangnya ok what would you like to know? be boring be personal be sneaky terserah ini ee jawabannya yang paling bagus sih menurut antara dua ini tapi gue lebih pilih ini dulu why is music important to you? that that's a tough one to me music means i don't really know how to explain it but i do know that it's important jawaban apa itu? bangsa that's the pendant i know i've seen it before that's the one Malo used to wear nah kalau kalian bisa ingat waktu di tutorial kemarin ee kita dikasih sesuatu sama si ee yang kita pakai waktu tutorial dan itu ternyata kalung nah disini kony bilang itu kalungnya Malo atau biasa mirip dengan kalungnya Malo yang pernah yang biasa dia pakai dan ee laki-laki itu yang ada di tutorial itu namanya si Mellow ee kita bisa ambil take a guess lebih bagus sih lebih logis jawabannya jadi kita menganggap bahwa Mellow itu adalah teman kita karena ya kita kan sama-sama ee sama-sama pertama waktu itu teriang Mellow dia anak seorang dokter yang baik anda bisa bilang dia adalah teman kita dia memilih dandelion dan saya bisa bertanya tentang siapa dandelion dan Chikori di sini si dia seorang di sini sekarang dia memiliki seorang di sini si 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 dia masih tertutup si kony cuy gue dengar itu malam yang dia yang saya beri di sini oke gue bakalan akhiring juga habis ini cuy kita usahakan pakai trompet ya biar mengimpres Tony eh mengimpres kony ini karena kita harus perfect di sini cuy oh iya habis ini nanti kita bakalan dapat lagu baru lagi sedikit lagi lah mungkin di episode berikutnya kita bakalan lakukan lagu baru when you feel like nobody just look at the stars and remember they are twinkling for you in your eyes I see upon your trouble you've been hiding from us all the time but you can't keep it all for forever but you can't keep it all for forever susai pochincito can't you see we are all right here for you now let me tell you one thing we are all right here for you we are all right here for you and only you we will always sing for you we will always sing for you so why not sing along with us let the let the go of all your troubles be free of your mind let it go it's funny how things turn around just by singing out loud just by singing out loud that was perfect you'd fit right in with the garland globe trotters you know it's getting late i think i'm gonna go to sleep good night okay ehh sebelum kita akhirin kita ucapin selamat bobok dulu dong sama siko ni seems like a perfect opportunity seems like a perfect opportunity blow air on your face whisper i love you pincer and nose close whisper sweet dreams ehh kalian bisa pilih semua ini jawaban kalian bisa ulang ulang dan lagi gue pilih ini aja dah hehehe cincur ya i'm sorry ahhh hehehe kasihan bagi orang yang sim kony ternyata kony lebih suka orang lain kasihan yaudahlah ya guys gue akhirin dulu untuk episode steamboat chronicles kali ini jadi terimakasih banyak bagi kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir dan bagi kalian yang udah subscribe terimakasih banyak kalian terlalu dukung gue dan bagi kalian penonton baru saya ucapin selamat datang jangan lupa tombol subscribe nya di pencet dan nyalakan loncengnya guys biar tau update update selanjutnya tentang steamboat chronicles ini karena gue bakalan nge push nge push di steamboat kali ini sampai ehh sampai tamat otomatis cuman untuk ehh apa namanya steamboat kali ini kita bakalan jalanin sebagai heropat atau jalan pahlawan atau pilihan-pilihan yang paling bagus menurutku oke jadi tungguin aja dah nyalain lonceng biar tau lah oke gue akhirin dulu ultra pamit dan dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax